Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman soal semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rupanya alamin. Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group channel yang akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi gembira. Dalam rangka percepatan penyeluruhan bantuan sosial dari pemerintah. Empat bantuan tunai dari pemerintah siap dicairkan antara tanggal 19 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Baik untuk penerima lama maupun penerima baru. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai. Jangan disekip-sekip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Baik sahabat sosial semuanya dalam rangka percepatan penyeluruhan bantuan sosial dan juga menyambut hari raya Idul Adha tahun 2023 ini. Pemerintah terus mengelontorkan berbagai macam bantuan. Dan berikut ini kami sampaikan empat bantuan tunai dari pemerintah yang siap dicairkan. Mulai dari tanggal 19 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Namun sebelum ke informasi lengkapnya. Senang baik kalian yang baru menemukan channel ini. Mari kita berteman dengan cara subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita. Dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kami doakan semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Serta dilimpahkan resikinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja untuk bantuan tunai dari pemerintah yang siap cair antara tanggal 19 sampai dengan 30 Juni 2023. Langsung saja yang pertama adalah bantuan pendidikan program Indonesia Pintar tahap 2 tahun 2023. Jadi teman-teman sosial semuanya seperti yang saya informasikan sebelumnya untuk bantuan pendidikan program Indonesia Pintar tahun 2023 ini kembali akan dicairkan kepada 17,9 juta siswa. Mulai dari siswa tingkat HD sampai dengan tingkat SMA. Dengan pesanan bantuan antara 450 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Dan untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar di bulan Juni 2023 ini sudah masuk di tahap yang kedua. Dan berikut ini kami sampaikan kepada teman-teman sosial semuanya. Bukti penyaluran bantuan program Indonesia Pintar tahap 2 tahun 2023. Alhamdulillah untuk PIP SMP sudah cair sebesar 750 ribu bisa diambil hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Di wilayah kecamatan Jatiwaras Tasikmalaya Jawa Barat dengan bank penyalurnya adalah bank BRI. Jadi sebenarnya dana tersebut sudah disalurkan mulai tanggal 17 Juni 2023 kemarin. Yang informasinya bisa dicairkan di hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Jadi bagi teman-teman yang memiliki anak usia sekolah pemegang Kartu Indonesia Pintar. Atau pemegang buku simple atau simpanan pelajar. Silahkan kalian bisa cek rekeningnya. Siapa tahu sudah ada rejeki masuk untuk bantuan program Indonesia Pintar tahap kedua. Dan informasi penting khususnya bagi KPM atau orang tua yang memiliki anak usia sekolah kelas 6 SD, kelas 9, dan kelas 12. Silahkan kalian bisa cek di laman si Pintar dengan mengetik pip.gemdikbud.go.id Untuk bisa mengetahui apakah nama anak kalian masuk ke dalam nominasi penerima program Indonesia Pintar tahun 2023 atau tidak. Dan khusus bagi teman-teman yang nama anaknya masuk ke dalam nominasi penerima program Indonesia Pintar tahun 2023. Dihibu untuk segera menghubungi pihak sekolahnya untuk mendapatkan surat keterangan. Supaya bisa segera melakukan aktifasi rekening. Dimana untuk batas aktifasi rekening adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Supaya nantinya bisa mendapatkan bantuan pendidikan program Indonesia Pintar yang besarannya antara 450 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya bantuan tunai kedua yang siap cair antara tanggal 19 sampai dengan 30 Juni 2023. Adalah bantuan panganon tunai atau BPNT alokasi Mei Juni 2023. Jadi khusus bagi teman-teman KPM yang sedang menanti-nanti pencairan bantuan BPNT alokasi Mei Juni 2023. Seperti yang saya informasikan sebelumnya sudah ada titik terang. Dan sudah terlihat hilal pencairan bantuan BPNT alokasi Mei Juni. Yang mana kalau kita lihat di aplikasi 6NG online khususnya untuk operator supervisor tingkat kabupaten atau kota. Di situ kita bisa lihat untuk status BPNT alokasi Mei Juni sudah SP2D. Di tiga bank sekaligus yaitu yang pertama Bank BRI, PNI, dan Bank Mandiri. Dan biasanya kalau sudah masuk namanya ke dalam SP2D itu artinya tidak lama lagi bantuan BPNT alokasi Mei Juni nya akan segera dicairkan. Yang biasanya antara 1 sampai dengan 7 hari ke depan. Namun kami menghimbau kepada teman-teman KPM jangan buru-buru untuk cek saldo rekeningnya. Tunggu saja arahan dari para pendamping apakah nama kalian masuk ke dalam SP2D atau belum. Kalau nama kalian masuk ke dalam SP2D itu artinya kalian sudah bisa cek saldonya tentunya secara berkala. Dan biasanya untuk bank yang duluan mencairkan bantuan adalah Bank BRI, kemudian Bank BNI, dan disusul Bank Mandiri serta BSI. Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya bantuan ketiga yang siap cair antara tanggal 19 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah BLT Dana Desa. Jadi bagi teman-teman khususnya para KPM penerima bantuan langsung tunai atau BLT Kemiskinan Ekstrim. Atau yang dulu sering disebut dengan BLT Dana Desa. Tentunya di bulan Juni 2023 ini akan terus disalurkan bantuan BLT Dana Desa. Dimana besaran bantuan BLT Dana Desa atau yang sekarang disebut dengan BLT Kemiskinan Ekstrim adalah sebesar 300 ribu rupiah per bulan. Namun lain daerah tentu lain kebijakan. Ada yang dicairkan per bulan, ada juga yang dicairkan per tiga bulan. Dan berikut adalah empat kriteria penerima BLT Dana Desa atau BLT Kemiskinan Ekstrim tahun 2023. Yang pertama bagi KPM yang memiliki penyakit menahun atau kronis. Kemudian yang kedua memiliki anggota keluarga disabilitas. Kemudian yang ketiga lansia. Dan yang keempat tidak bekerja atau korban PHK. Dan juga bukan penerima bantuan reguler dari pemerintah. Contohnya PKH dan BPNT. Baik teman-teman selesai semuanya selanjutnya bantuan tunai keempat yang siap disairkan. Antara tanggal 19 Juni sampai 30 Juni 2023. Adalah bantuan program Kartu Prakerja. Dimana di pertengahan bulan Juni 2023 ini. Sudah masuk ke pendaftaran gelombang ke-55 Prakerja tahun 2023. Yang mana sudah diumumkan untuk pendaftaran Kartu Prakerja akan dibuka setiap 2 minggu sekali. Dan setiap hari Jumat. Jadi bagi teman-teman yang berusia antara 18 tahun sampai dengan 64 tahun. Baik kalian adalah penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH maupun BPNT. Serta masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial. Dipersilakan untuk mendaftar Kartu Prakerja atau program Kartu Prakerja tahun 2023. Di situs resmi Kartu Prakerja yaitu di www.prakerja.gu.id. Dan nantinya bagi teman-teman yang lolos. Akan mendapatkan bantuan total 4.200.000 rupiah. Dengan rincian berupa bantuan pendidikan sebesar 3,5 juta rupiah. Kemudian ditambah insentif pasca pelatihan sebesar 600.000 rupiah yang akan diberikan sebanyak 1 kali. Dan juga insentif survei sebesar 100.000 rupiah untuk 2 kali pengisian survei. Jadi bagi teman-teman peserta Kartu Prakerja yang sudah menyelesaikan pelatihan dan sudah mendapatkan sertifikat pelatihan. Siap-siap rekeningnya atau e-walletnya akan ditransfer insentif pasca pelatihan sebesar 600.000 rupiah. Dan juga insentif survei sebesar total 100.000 rupiah untuk 2 kali pengisian survei. Baik teman-teman seselah semuanya itulah tadi 4 bantuan tunai dari pemerintah yang siap dicairkan antara tanggal 19 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Dan tentunya kami terus akan mengupdate informasi pencairan bantuan pemerintah dan juga kebijakan terbaru dari pemerintah setiap harinya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.